Pemirsa garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar 545.870 rupiah per kapita. Bulan dengan komposisi garis kemiskinan dari segi makanan sebesar 411.537 rupiah atau 75,39 persen. Dan garis kemiskinan dari segi bukan makanan sebesar 134.333 rupiah atau 24,61 persen. Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar 545.870 rupiah per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan dari segi makanan sebesar 411.537 rupiah atau 75,39 persen. Dan garis kemiskinan dari segi bukan makanan sebesar 134.333 rupiah atau 24,61 persen. Pada Maret 2022, rata-rata rumah tangga miskin di Jambi memiliki 4,75 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.883 rupiah per rumah tangga miskin per bulan. Pada Maret 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya hampir sama. Dari komoditi makanan, beras masih memberi sumbangan terbesar di pedesaan yakni sebesar 20,41 persen. Sedangkan di perkotaan sebesar 15,00 persen. Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar di perkotaan dan pedesaan adalah perumahan. Sebesar 7,00 persen untuk perkotaan dan 7,33 persen untuk pedesaan. Iqbal Cek TV melaporkan. Iqbal Cek TV melaporkan.